Halo sahabat olahraga, jumpa lagi di channel lingkaran Timnas. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam baik-baik saja, dan dimudahkan riskinya, amin. Kabar baik Timnas Indonesia, Elkan Bagot siap tempur di kiala AFF melawan Malaysia. Namun sebelum kita bahas, tekan tombol warna merah di sisi kanan bawah layar kaca Anda, jangan lupa tekan loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan info sekitar Timnas Indonesia setiap hari. Kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih, mari kita lanjut ke pembahasan. Kabar baik Timnas Indonesia, Elkan Bagot, telah keluar dari karantina siang ini. Hal ini dikonfirmasi pihak KBRI Singapura. Elkan juga dipastikan tersedia untuk bergabung dengan skuad Timnas Indonesia untuk menghadapi Malaysia. Ia bisa keluar karantina hari ini karena tidak ada perubahan dengan status karantina Elkan. Pokoknya, kalau Singapura itu biasanya jam 12 siang, biasanya sudah ada pengaturannya, kata Kepala Koordinator Fungsi Pensosbud KBRI Singapura, Ratna Lestari saat dihubungi kumparan. Dipastikan, yang bersangkutan akan dapat main dalam laga lawan Malaysia besok. Hari ini, yang bersangkutan bisa keluar karantina, tegasnya. Selain itu, asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, angkat bicara soal laporan yang menyebut Elkan Bagot bakal selesai karantina hari ini dan akan bergabung latihan sore nanti. Iya, rencananya begitu akan latihan sore ini ujar Nova Arianto melalui pesan singkat kepada Kompas. Di sisi lain, kepastian itu juga diungkapkan Sinta Eeyong, dalam sesi jumpa pers jelang laga melawan Malaysia pada Sabtu siang WIB. Kabar ini juga berarti Bagot sudah tidak lagi menjalani karantina. Elkan bisa bermain untuk besok. Egy, Maulana Fikri, mungkin bisa bermain kalau kita lolos dari pemisihan grup, ujar Sinta Eeyong. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa, like, komen, dan bagikan video ini. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!